Jadi kalau karakter number itu berwarna kuning, kalau karakter text itu berwarna biru. Kalau sudah, klik OK. Selamat pagi, hari ini kita akan belajar mengecek data apakah di sini termasuk karakter text atau numbering ya. Karena di Excel kan berbeda antara karakter text dan numbering. Kalau misalnya karakter number itu kita bisa kalkulasikan, kita bisa mengoperasikan dengan formula matematikanya atau formula Excel juga bisa. Tetapi kalau karakter text itu harus dikonversi dulu ke karakter numbering ya. Nah kalau kita lihat data di sini semuanya adalah angka. Berarti kalau kita lihat dengan seksama ya, di sini semuanya karakternya adalah numbering. Tetapi Excel itu tidak mungkin begitu saja ya, begitu saja ini apakah termasuk karakter numbering atau text. Karena kalau ada penjumlahan itu nanti akan berpengaruh ya. Oke, kita akan coba gunakan conditional formatting saja, yaitu dari menu home. Oke, jadi kita akan kasih tanda, kalau karakternya text itu kita kasih warna yang berbeda ya. Kita pergi ke home, kemudian kita pilih conditional formatting, lalu manage rule seperti ini. Kemudian di sini pilih new rule. Kemudian di sini ada new formatting rule, pilih saja yang use a format to determine which cell to format. Oke, di sini ada format value where this formula is true ya. Jadi di sini, di sini kita disuruh menuliskan formulanya ya, untuk mengetes apakah di sini termasuk karakter text atau numbering. Nah, formulanya sangat sederhana, formulanya itu dengan, sama dengan di sini pilih atau tulis saja is text. Oke, seperti ini. Kemudian buka kurung, lalu kita pilih yang B3 ya, tulis B3. Oke, lalu tutup kurung. Nah, kalau sudah kayak gini, is text, apakah ini termasuk text? Nah, ini jawabannya hanya ada dua, true dan false. Kalau true, berarti nanti kita kasih warna ya. Dengan memilih, untuk memberi warna, kalian bisa pergi ke format. Kemudian di sini ada beberapa tab menu ya, ada number, ada font, ada border, ada fill. Untuk memberi warna pada cell, backgroundnya kita pilih fill saja. Lalu kita kasih warna yang ini ya, misalnya. Kalian terserah mau warna yang mana, terserah ya. Kalau sudah di klik atau pilih salah satu warna ini, langkah berikutnya klik saja OK. Lalu kalau sudah kayak gini, klik OK lagi. Lalu di sini, kita bisa lihat, ini adalah dimulai dari, nah ini, F2-nya kita hapus. F2-nya berarti kita block semua di sini ya, karena kita akan tes semua rank yang ada di sini ya. Rank B3 sampai dengan B11. Oke, sudah kayak gini, tinggal apply. Kemudian klik OK. Oke, kita cek ini, sepertinya ada kesalahan. Coba kita kondisi format lagi, manage rule. Nah, kita pilih di sini. Nah, oke, di sini bisa lihat ya, is tag. Nah, ini posisinya akan berubah ya. Nah, kalau misalnya berubah, ini tinggal dihapus lagi. Kemudian pilih yang ini, ya, seperti ini. Tapi barisnya kita buang ya, seperti ini. Lalu kalau sudah, tutup kurung. Kalau sudah kayak gitu, is tag B3. Artinya, dimulai dari B3 ke bawah ya. Untuk kolom, pasti di kolom B, karena sudah terkunci untuk di kolom B-nya. Kalau sudah, klik OK, lalu apply. Oke, ini sudah berwarna ya. Kita klik OK saja. Kita bisa cek di sini, 25 adalah karakter text. Ini 5 karakter text. Kalau misalnya ini ada 3, berarti yang lainnya adalah karakter numbrick ya. Nah, coba kita ganti warna numbrick yang ini. Semua karakter numbrick ini kita ganti menjadi warna yang lain, misalnya kuning ya. Jadi caranya dari menu home, ini block lagi, kemudian shell formatting, manage rule. Nah, ini rule yang pertama itu karakter text. Coba kita tambahkan rule yang kedua, masih dengan menggunakan formula. Lalu formulanya sama dengan, kita tuliskan saja, is number. Seperti ini. Lalu kurung buka, klik yang ini. Oke, untuk barisnya kita buang saja. Kalau sudah kayak gini, kita tutup kurung, lalu pilih format. Oke, kita kasih warna kuning ya. Seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Klik OK kembali. Lalu ada 2 rule. Yang pertama, ini di rank yang sama. Dengan rank yang sama, tetapi kondisinya yang pertama adalah is text. Dan yang kedua adalah is number. Oke, kalau sudah, klik apply. Oke, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi, kalau karakter number itu berwarna kuning. Kalau karakter text itu berwarna biru. Kalau sudah, klik OK. Nah, jadi kita harus mengenal, tipe data di Microsoft Excel itu ada banyak jenis ya. Ada karakter-karakter juga sebelum ketipu data kan biasanya kan di VBA. Kalau misalnya untuk cell ini, ya hanya ada 2 ya saya kira ya. Yang pertama adalah number, dan yang kedua adalah text ya. Kalau misalnya untuk koma, itu kan, apa namanya, karakter-karakter unik ya. Koma, kemudian, slash, backslash, persen, dollar, n, dan sebagainya. Itu kan tanda petik, itu karakter-karakter unik ya. Oke, saya kira ini aja videonya. Moga aja video ini bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.